manchester city it is manchester city paris saint germain paris saint germain bayern munich and this this is bayern munich barcelona this time it is fc barcelona kegat ulang cuba-cuba ya teman-teman di video kali ini kita bakal membahas hasil undian group stage dari ucl nah banyak hal-hal yang menarik dari undian tersebut nah yang paling banyak dibicarakan ada dua teman-teman di samping memang yang lain juga ada yang dibicarakan yaitu pertemuan city menghadapi psg ini pertemuan menarik apalagi jika ronaldo yang sekarang dirumorkan bakalan pergi pindah ke city nah jadi bakal bertemu lagi dengan leonel messi seolah-olah ini menjadi keuntungan juga ya bagi uefa teman-teman karena dengan pertemuan ronaldo messi kembali berduel di dalam satu pertandingan semakin meningkatkan daya tarik dari liga champions eropa sebelum kedua pemain tersebut pensiun pada nantinya ataupun ini merupakan pertandingan terakhir mereka kalau benar-benar ronaldo ke city tapi kan kita nggak tahu kemudian ada di grup lain teman-teman yaitu pertandingan Liverpool menghadapi milan ini menarik sekali kalau kita bicara tentang sejarah tragedi istanbul adu penalti dan pada akhirnya Liverpool yang menjadi champions pada turnamen tersebut teman-teman nah ada satu lagi pertandingan yang menarik yaitu pertandingan antara Bayer menghadapi Barcelona disamping memang pertandingan-pertandingan lain juga menarik tetapi ini yang dibahas yang disorot teman-teman karena baru saja belum lama teman-teman ya belum lama Barcelona harus kalah dengan Bayer Munich beberapa waktu yang lalu 82 82 teman-teman disamping itu ada hal-hal lucu yang terjadi di di undian kemarin ketika RB RB eh bukan klub Brughe teman-teman ketika di dalam satu grup bersama City Paris Saint-Germain Leipzig perwakilannya sedikit shock oke 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 teman-teman kita langsung masuk ke pembahasan tentang hasil undian ini kita masuk ke grup A terlebih dahulu ya ada City Paris Leipzig Kru Brughe nah kalau dari matematis teman-teman tentunya main City Paris lolos kalau dari sisi matematis tetapi RB Leipzig ini tidak bisa kita kesampingkan karena kalau teman-teman mengikuti progres dari RB Leipzig ini dari sisi permainan tentunya permainan mereka sangat-sangat mengandalkan dari sisi taktikal nah ini bakal menarik untuk mengalahkan PSG karena beberapa momentum teman-teman Pochettino bersama PSG ini lebih mengandalkan individual daripada sistem nah RB Leipzig ini sama seperti main City teman-teman mereka mengandalkan taktikal sistem sedangkan Paris ini lebih mengandalkan beberapa match yang kita saksikan teman-teman mana lebih mengandalkan individual-individual daripada pemain-pemain tersebut ya walaupun pasti ada sistem taktik yang ditanamkan tetapi itu kurang begitu tersorot klub Brughe ini ya sebagai ya yang merame-rame kan lah grup teman-teman nah yang menarik lagi kalau misalnya Ronaldo resmi memperkuat City teman-teman kabarnya kan Ronaldo kabarnya ya masih belum resmi ini teman-teman kabarnya City juga udah melakukan pendekatan dengan Jorge Mendes agen dari Ronaldo biar Ronaldo pindah ke City nah jadi ini pertemuan kembali antara Ronaldo dan Messi ini dibutuhkan UEFA teman-teman sebagai daya tarik untuk merekrut sponsor ujung-ujungnya bisnis lagi ya itu untuk grup A teman-teman kemudian kita grup B grup B ada Atletico Liverpool Porto Milan nah kita bicara tentang sejarah yang paling menarik tentunya pertemuan Liverpool sama Milan Milan tujuh tahun yang lalu masuk terakhir kali Liga Champions teman-teman Liverpool Milan Istanbul ketika Milan sudah unggul kemudian di comeback-kan oleh Liverpool adu penalti Liverpool menjadi juara Liga Champions di samping memang ada ATM ataupun Porto ATM ini tentunya pasti bisa menyulitkan tim-tim seperti Liverpool ataupun Milan tetapi kalau kita bicara dari sisi matematis aku nggak memprediksi teman-teman kemungkinan bisa ATM sama Liverpool lolos bisa juga Milan membuat kejutan kalau kita bicara matematis ATM Liverpool yang bakalan lolos ini bukan prediksi teman-teman kita bicara dari sisi matematis sedangkan dari grup C ya kurang menarik ya sebenarnya tetapi klub-klub ini ini bisa sebagai apa ya penyemangat penyemarak dari Liga Champions ini juga yaitu ada Sporting Lisbon, Dortmund, Ajax, Besiktas nah Dortmund ini terkhusus ya kita bicara grup C halan teman-teman dia ini penting menghadapi tim-tim seperti ini Sporting, Ajax, Besiktas kenapa? dengan dia menghadapi tim-tim seperti ini dia bakalan bisa menunjukkan apa ya pesonanya sehingga tim-tim lain di musim depan yang ingin merekrut Alan bakalan lebih tergiur untuk merekrut Alan karena kalau misalnya Dortmund menghadapi tim-tim yang lebih besar Alan bakalan sulit mengeluarkan kemampuan dia nah ini lawan-lawannya Sporting, Ajax, Besiktas, Ajax juga keren bagus teman-teman Sporting juga bagus sebab Sporting Lisbon ini Liga teman-teman udah mampu menggeser Liga Ang jadi ada progres peningkatan yang dimiliki dari Liga Portugal ini yang harus kita perhatikan bersama-sama tapi kalau dari sisi matematis kemungkinan yang bisa lolos itu Dortmund ataupun Ajax teman-teman Sporting ini juga bisa ya karena peningkatan Liga Portugal tadi ya nah Ajax ataupun Sporting bakalan menemani Dortmund kemungkinan kemungkinan karena kita bicara matematis saja sedangkan grup D teman-teman ada Inter, ada Real Madrid, Saktar sama Serib nah ini pertemuan Dezavu antara Real Madrid sama Saktar doanya teman-teman kemudian ada klub dari Moldova, Serib teman-teman ini merupakan klub debutan yang bermain di Liga Champions tapi ini tampaknya Serib ini hanya sebagai pemanis yang bakalan potensial di grup ini kemungkinan ya kemungkinan teman-teman Real Madrid pastinya sama Inter, tetapi gak bisa kita sepelekan Saktar doanya ini karena seperti tahun lalu bisa memberikan kejutan-kejutan yang berarti bagi Real Madrid ataupun grupnya pada musim lalu nah yang menarik itu apa Real Madrid ya apa dan bagaimana yang dilakukan Carlo Ancelotti dalam Liga Champions ini apakah dia tetap menggunakan skema-skema yang sama seperti di pertandingan La Liga awal-awal teman-teman karena tetap mereka menanamkan sedikit konsep yang dimainkan oleh Zidane kalau hal tersebut bisa ataupun tetap dilakukan dimainkan oleh Real Madrid tentunya Saktar doanya sebakalan bisa menyulitkan Real Madrid Inter ini di bawah Injagi, Simino Injagi bisa juga terpreset ya karena Inter kalau kita perhatikan di beberapa turnamen besar akhir-akhir ini ya kadang terpreset, kadang gak top performance teman-teman menurun dan drop dan keluar nah tiga besar yang kemungkinan lolos itu Inter, Real Madrid ataupun Saktar yang mampu mengganggu ya grup D kita masuk grup E ini salah satu grup yang luar biasa luar biasa ini ketawa kita lihat ya guys karena kita mengingat tragedi 8-2 udah gak ada Messi yaitu ada Bayer, Barcelona, Benfica, Dinamo, Kiev nah kalau kita bicara matematis tentunya Bayer, Barcelona bakalan unggul masuk lolos siapa yang bakalan masuk di urutan pertama teman-teman nah kalau kita bicara seusai drawing ini pihak Barcelona menargetkan bakalan lolos juara grup sadis, sadis, sadis sedangkan pihak dari Bayer lebih menghargai Barcelona dari New Year teman-teman dari Kimmich ataupun pemain-pemain lain sebentar teman-teman mereka memberikan statement yang lebih menghargai Barcelona New Year mengatakan mereka sangat hadir bagi kami mulai tahun 2020 dan akan sulit bahkan tanpa Messi jadi arti itu mereka menyulitkan Barcelona Bayer Munich maksudnya jadi New Year mengatakan Barcelona ini tetap menyulitkan Bayer Munich oke, menghargai respect emuler kami memiliki kenangan indah tentang Barca dari tahun 2020 pengalaman yang baik di Lisbon oke, Kimmich tantangan besar dengan banyak pemain top menantikannya jadi ada cukup kontraproduktif ya yang Bayer pemain-pemainnya mampu mengalahkan Barcelona 8-2 pada waktu itu menghargai Barcelona di samping sisi Barcelona cukup optimis juga bisa memenangi grup E ini teman-teman nah, kemarin sempat aku menonton permainan dari Bayer Munich di bawah hasuhan pelatih baru Julian Nagelsmann nah, di pertandingan itu pressure counter attack permainan dari sayap permainan dari bola-bola sempit mereka sangat-sangat bagus di samping memang lawannya Bremer SP yang tim dari Liga Jerman kasta bukan Bundesliga teman-teman ya kasta kelima kalau tidak salah berhasil mereka bungkam 12 gol tetapi secara prinsip teman-teman Nagelsmann ini pada saat pertandingan kemarin mengerikan banget mengerikan banget bahkan selesai pertandingan pelatih dari Bremer SP menanyakan ke Julian Nagelsmann apa taktik yang kamu gunakan untuk mengalahkan saya saya tahu apa kelemahan kamu dan di babak pertama kami mengalami kesulitan kami bermain buruk walaupun sudah 4-0 teman-teman kemudian dia ubah di babak kedua dengan menambahkan beberapa gol lagi sampai dengan 12 gol nah, jadi Nagelsmann ini teman-teman pelatih Jerman kaya akan taktik seperti yang kita bahas sebelumnya dia di pertandingan itu menonton teman-teman situasi di pertandingan juga melalui tabletnya secara real time live teman-teman tujuan apa? untuk bisa merubah taktikal dari babak 1 ke babak kedua dan itu dia lakukan ketika ketika menghadapi Bremer SP nah, menarik menarik apa yang bakalan terjadi antara Bayer menghadapi Barcelona di bawah Aswan Ronald Koeman yang tanpa ada Messi tentu dengan gak ada Messi lebih membuat orang mengunggulkan Bayer Monique tetapi Barcelona ini memiliki filosofi nah, pertanyaannya seberapa sudah berubahkah fisik pemain-pemain Barcelona ketika kalah 8-2 dengan fisik yang sekarang ini karena pemain Bayer ini mengandalkan fisik sekali teman-teman ketika menghadapi Bremer terus mereka pressure pressure Benfica Dinamo Camp ini mungkin ya sebagai pemanis saja ya guys ya kemudian ada Group F Villarreal Manchester United Atalanta Young Boys Dezavu Villarreal Manchester di Piala Super Eropa teman-teman ketemu lagi cukup menarik kemungkinan bisa juga ya Atalanta bakalan menyulitkan pemain-pemain dari Villarreal kalau Manchester United kemungkinan bisa maju ya tetapi Manchester United ini juga kadang ada lawak-lawaknya kadang bagus kadang nggak bagus nah, ini Villarreal ini juga bakalan bersaing nih bersama Atalanta kalau dari sisi matematis ya untuk lolos di Group F Manchester United juga kemudian Group G ataupun Group G maksudnya ada ada Lille kemudian ada Sevilla Salzburg Wolfsburg teman-teman Salzburg ini RB Leipzig hampir-hampir sama ya guys ya mereka kepemilikannya sama ini cukup menarik nih apakah ada bermain diantara mereka kalau misalnya mereka nanti bertemu tetapi kan mereka ini kan sama-sama yang memiliki Red Bull cukup menarik ya bisa Leipzig sama Salzburg bermain kemudian kemudian kalau di Group G ini kemungkinan bisa Salzburg teman-teman karena mereka bermain dengan mengandalkan taktikal sekali Sevilla Sevilla udah pasti ya ini Lille ini sekarang mengalami naik turun ya pasang surut sedangkan Wolfsburg ini bisa jadi sebagai perame aja ya ya teman-teman ya ya Group G kurang begitu seru ya teman-teman ya Group H ada Chelsea Juventus Zenit Malmo oh Zenit Malmo ini tim-tim yang meramekan lagi karena Chelsea Juventus ini bakalan bersaing di samping Juventus nanti ya apakah tetap ada Ronaldo atau tidak kita gak tahu ya teman-teman ya kemudian itulah teman-teman hasil undian dari Group States UCL 2000 2021 2022 nah kalau kita bicara kembali tentang Barcelona teman-teman mereka ini memiliki rekor yang sangat buruk akhir-akhir ini ya ketika menghadapi Bayern Munich dari atas kita lihat Bayern Munich 2-2 Barcelona kalah Barcelona kalah Barcelona kalah Barcelona menang 4-0 Barcelona Munich satu sama Barcelona kalah 4-0 Barcelona kalah 3-0 Barcelona 3-0 menang Bayern Munich Barcelona Bayern Munich 2-8 nantilah kita saksikan apa yang terjadi oke sampai sini aja video bye